Ya baik Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah ini temanya untuk kesempatan kali ini ya Kebetulnya saya ingin sharing saja beberapa experience ataupun beberapa insight yang diperoleh selama membangun atau mulai membangun sebuah usaha Nah ini juga beberapa slide saya sampaikan disunting dari materi-materi yang diadakan oleh Genro Baik itu Genro, Platinum ataupun materi-materi dasar Sehingga harapannya ini nanti akan menjadi trigger ya Nanti asa bisnis ini bisa tumbuh ya kemudian berkesambungan ya Masalah bisnis itu kan bisnis itu akan berjalan tidak hanya saja ketika kita ada ya Tapi diharapkan bisnis ini bisa tumbuh terus ya Memilih sebuah segeri yang nanti akan terus ya berjalan dinikmati sampai beberapa perikadir ke depan ya Tentunya bisa ada yang teruskan oleh generasi-generasi berikutnya Baik, untuk saat ini saya coba untuk mengawali ya membuka judulnya ini dengan bisnis mindset ya Artinya bagaimana kita berbagi nanti sharing terkait bagaimana kita melihat sudut pandang bisnis ini Dan kenapa kita harus membangun bisnis ini dengan baik Baik, slide berikutnya Nah, kita sudah tentunya sudah mengenal ya Ini cashflow kuadran yang sudah beberapa dekade tahun ya Beberapa tahun sebelumnya dikenalkan oleh Pak Robert Yang pada dasarnya 4 kuadran ya Cashflow kuadran ini kan sebetulnya menunjukkan bagaimana seorang itu bisa mendapatkan sumber pendapatan Nah, di sini kita melihat ada 4 area Di sebelah kiri ini Tertulis di sini ada aktif dan pasif ya Sebelah kanan ini Artinya, kalau aktif berarti kita harus berusaha ya Terjun langsung Harus ikut dalam proses bekerja ya Bisa dikatakan misalnya ya kita bekerja Mengikuti ritme reguler ya Office hour dan sebagainya Sementara di 2 kuadran yang sebelah kanan itu pasif ya Nah, ini artinya Tanpa kita ikut Kita masih bisa mendapatkan pendapatan atau income Nah, kalau misalnya contoh yang sudut E ya Jadi, ini sebagai pekerja employee ini ya Jadi, otomatis seluruh waktu kita masuk dalam pegawai ya Nah, ini mengikuti aturan perusahaan di mana kita ikut bekerja Kemudian, di bawahnya ada S nih Cap employee business Artinya, kita sebagai bagian dari usaha yang kita lakukan Biasanya ini banyak misalnya dari sisi profesional ya Misalnya seperti saya dulu ya Di sektor profesional ya Setelah selesai dokter itu Berarti kan bekerja ya Mau masuk menjadi pegawai tetap Berarti adanya di kewajaran employee Ataupun misalnya Part timer ya Artinya kita bekerja sesuai dengan profesi kita Dan itu sangat bergantung kepada Waktu ya Waktu yang kita gunakan Setelah itu Bisa kita ingin mendapatkan Kepulungu yang Nah Berobat ya Dokter Itu ada yang prakteknya pagi Bahkan sampai malam ya Kalau saya ikuti di rumah sakit Bisa jadi Misalnya dokter Spesialis bedah ya Itu bekerja dari pagi Malam ya Sampai malam Bahkan sulit Menentukan waktu istirahatnya Karena Setiap waktu Ketika ada yang dulu ditolong Ya harus Turun ya Membantu Sehingga Sangat sekali bergantung Kepada Waktunya itu Totalitas Untuk Dicurahkan dalam Pekerjaan Ya Kalau misalnya employee Yang sifatnya karyawan Yang office hour Ya itu Selama jam kerja Di luar itu kan bisa bebas Ya Tapi kalau profesional yang Ada Yang memang tidak Bisa dibatasi waktu Contoh Misalnya disampaikan dokter tadi Ya Yang praktek Di rumah sakit Ketika misalnya ada Panggilan darurat Jam berapapun kan harus Datang Ke rumah sakit Nah Ini tentunya Akan mempengaruhi Ya Semakin banyak jam terbangnya Ya Pasti Pendapatan yang diperolehnya juga Akan semakin besar Ya hanya Akan kesulitan mengatur waktu ya Setiap saat harus Masuk bekerja Istilahnya Telepon itu harus Stand by Setiap saat Kemudian Kita beralih ke kanan Disini ada Bisnis Big bisnis B ini Atau Yang di bawahnya ada I Ini investor Artinya disini Ibaratnya Ini uang yang bekerja Untuk Kamu ya Atau untuk kita Artinya Kita bisa memiliki Kebebasan waktu tentunya Ya Sehingga tidak Turn Setiap hari Tidak perlu Absensi khusus ya Sehingga kita Termonitor Nah Keempat kwadran ini Sebetulnya ini Sebuah Pilihan Pilihan Realita yang ada Saat ini Hanya Bagi kita Sebagai Pebisnis Ataupun Bagi yang memulai Ya Akan memulai Bisnis Tentunya kita harus Berpikir Ya Keluar dari Jona Kenyamanan kita Masing-masing Tentunya Karena Ada hal yang lebih besar Yang harus Kita siapkan Dan kita kejar Ya Nah di slide berikutnya Kita akan Melihat Ya Hal besar Yang harus kita siapkan Apalagi tentunya Ya Konsep kita dalam Membangun Sebuah Kolaborasi Dalam Bisnis Ya Bikin Pro ini kan tentunya Ingin Memajikan Setiap usaha Yang kita Menuduki Nah Jadi setelah kita Memahami konsep Bagaimana kita bisa Mendapatkan pendapatan Kita harapkan Kan bisa bergeser Kalau misalnya Skala idealnya Ya Nah Untuk Misalnya Kita bisa Kuadran Atau Start Employee Bisnisnya Nah ini masuk ke Perencanaan Ya Membangun Perusahaan Yang sebelumnya Kecil Itu menjadi Bisaan Ya Dan kita bisa Tindak kuadran Menjadi Pemilik Bisnisnya Sehingga Disitu kita Bisa Merekrut Yang sebelumnya Menjadi Karyawan Juga tergabung Misalnya Disitu Kita bisa Melepaskan Diri Dan nanti Ada tim Ada Pegawai Yang nanti Akan membantu Kita Untuk Membesarkan Bisnis kita Nah Untuk Kita Mengawali Memahami Konsep Bisnis Kita Harus Memahami Dulu Ada Enam Pasir Membangun Bisnis Hanya Kita harus Memahami Di Enam Pasir Ini Mulai Dari Startup Sampai Take-off Ada Beberapa Konsekuensi Yang harus Kita Pahami Agar Kita Siap Menyiapkan Segala Mitigasi Risiko Yang akan Muncul Jadi Ketika Kita Menyiapkan Bisnis Pada Awalnya Mungkin Ada yang Berpikiran Kita Ingin Coba Coba Mencoba Bisnis Misalnya Terus Dilakukan Ini Tentunya Sudah Ada Nilai Positif Karena Sudah Berani Menanggung Risiko Hanya Hanya Kalau Untuk Coba Coba Saja Ini Masih Belum Cukup Kita Harus Menyiapkan Membangun Kerangka Bisnis Ini Supaya Kita Bisa Menuju Target Bisnis Itu Menjadi Berhasil Role 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 Itu kan Pengen Kita Sukses Mencapai Titik Tertinggi Dari Bisnis Kita Yang Ujung Paling Besarnya Itu kan Kita Bisa Membangun Legacy Yang Itu Bisa Terus Beberapa Generasi ke depan. Pada enam pasir di sini yang harus kita paham betul adalah setiap kita memulai merencanakan usaha atau bisnis, penting kita harus nantiasa memikirkan ada risiko-risiko yang muncul. Ketika risiko itu sudah kita bisa identifikasi, maka kita bisa menyiapkan rencana mitigasinya, bagaimana solusinya. Ketika kejadian mendapatkan misalnya masalah, suatu masalah, kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting di sini adalah di fase yang pertama. Fase yang pertama, ini kalau diibaratkan pertumbuhan manusia, dari mulai bayi, anak-anak sampai menjadi matang. Orang tua berikutnya matang, mapan. Nah, pada bahasa bayi ini, kita ketahui, bayi itu kan masih belum bisa mandiri. Artinya, risiko ketika memulai usaha di cari makan ini, fase pertama, ini kita harus menyiapkan, harus bisa mengukur sampai kapan kita bisa melewati fase startup ini, cari makan ini. Karena ketika di sini, namanya usaha apapun ketika mulai baru, dari nol, itu pasti hasil atau pendapatan yang akan kita peroleh, itu belum bisa pasti. Belum bisa pasti kita peroleh, karena namanya juga coba-coba. yang namanya baru mulai, kita harus menyiapkan di sini, harus siap berdarah-darah. Harus siap. Tapi bukan berarti kita menjadi takut. Karena memulai bisnis pertama pasti harus siap. Yang utama adalah, kita harus bisa mengukur masa pertumbuhan bayi ini, ini sampai kapan. Sehingga kita bisa menyiapkan. Ketika bayi misalnya kan belum bisa makan sendiri, harus disuapin. Harus bajunya harus menjaga supaya masa fase yang pertama ini bisa dilewati. Sampai kapan, ini harus bisa terukur. Dan kita harus sudah menyiapkan rencana-rencana ketika ada kendala yang akan diukur. Slide berikutnya. Ini terkait dengan formula startup yang harus kita pahami di sini tadi. Jadi ini ibaratnya, yang perlu kita siapkan adalah, kita harus bisa mengukur, memperkirakan masa pertumbuhan, cari makan ini, pasir bayi ini, ini berapa tahun misalnya. Kalau dalam ukuran tahun. Nah di sini kita harus menyiapkan segala kebutuhan selama pasir ini. Nah ibaratnya sebuah kendaraan, berarti kita harus menyiapkan bahan bakar yang cukup untuk pesawat ini bisa tinggal landas misalnya kan. Nah sampai kapan itu bisa lepas landasnya ini. Nah ibaratnya inilah modal yang harus kita siapkan. Akan terukur sehingga di tengah jalan, ketika pasir bisnisnya misalnya padahal pasir cari makannya itu sebentarnya lagi itu akan lewat. Hanya ketika kita tidak bisa mengukur bahan bakarnya itu, itu terhabisan di tengah jalan. Sehingga ya tidak bisa jalan, selesai di situ kan, berhenti. Nah banyak sekali pada pasir masa ini, cari makannya ini, kita tidak bisa mengukur kapan ini bisa terlewati. Sehingga kehabisan bahan bakar duluan. Dan banyak akhirnya yang berhenti ya di pasir pertama ini. Sehingga perencanaan dalam mengukur pasir ini, ini sangat penting kita ukur. Nah jadi disini kan yang berpengaruh selain bahan pembakaran ya, dan kecepatan bisa sampai melewati pasir ini. Kita juga harus menyiapkan disini transaksi ini pertumbuhan ya. Pertumbuhan bagaimana pertumbuhan pengguna atau konsumen yang harus dicapai. Sehingga nanti ketika sudah mulai berpengaruh akan bisa diukur. Valuasi perusahaan ketika dilihat oleh investor. Nah dari sinilah yang harus disiapkan kan kita alat ukur ya. Alat ukur usaha ini. Kita harus punya tatatan untuk bisa mengukur kebutuhan ini. Di slide berikutnya nanti akan ada penjelasannya terkait faktor-faktor atau rata-rata yang harus disiapkan untuk di pasir startup ini. Baik, slide berikutnya. Nah berikutnya dalam merencanakan sebuah bisnis ya atau melakukan evaluasi bisnis yang sudah berjalan, kita harus menyiapkan tahapan-tahapan yang harus kita siapkan dalam perencanaan bisnis. Mulai dari bisnis print, bisnis blueprint, bisnis model, bisnis plan, dan eksekusi selanjutnya. Jadi bagi yang sudah berjalan, nah ini kita bisa mereview. Apakah empat hal ini sudah kita siapkan dengan betul. Eksekusi yang sudah berjalan saat ini, apakah sudah sebuah rencana yang direncanakan. Nah untuk bisa memahami empat hal ini, bisnis blueprint, bisnis model, bisnis plan, dan eksekusinya, kita harus memahami dulu. Ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan. Dan kita ingin ketika kita pahami hal-hal ini, maka kita bisa menyiapkan perencanaan dengan baik. Berikutnya, slide berikutnya. Untuk memulai sebuah bisnis blueprint, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita itu ada bisnisnya di mana. What bisnis are we in? Artinya bisnis apa yang sebenarnya kita masukin, jangan sampai ketika kita tidak memahami, kita akhirnya tidak bisa mengembangkan strategi strategi untuk bisnis kita. Jadi, kadang ada yang ter pikiran kita itu tertutup atau tidak bisa memikirkan hal lain karena kita belum bisa keluar atau memahami bisnis kita ini kebetulannya apa. Slide berikutnya ada beberapa contoh yang sudah kita sangat mudah kita pahami. Jadi, yang paling mudah misalnya orang yang jualan bensin. Ketika suatu saat bensin ini tidak ada di pasaran, suplainya terganggu. Apa yang terjadi? Kalau hanya misalnya berpikir jualan bensin saja, dia akan berhenti. Karena tidak ada bahan bakunya. beli bahan bakar bensin ini tidak ada. Padahal bisnis yang sebenarnya itu kan bisnis bahan bakar. Jadi, ketika bensin tidak ada, yang dijual itu kan bisa menggunakan bahan bakar yang lain. Misalnya dari bensin, bisa pindah misalnya ke kola. Atau bahan bakar lainnya. Bahan bakar lainnya. Padahal bisnis yang tidak ada. Bisa menginjaukan tanah, batu bara sekalipun. Yang bisa akan tertungkung berhenti ketika bahan baku itu hilang. Akhirnya berhenti. Ini banyak sekali. Yang bisa kita itu bisnis. Besarnya itu apa sebetulnya? Sirkulnya itu. Sehingga kita bisa paham. Dan membuat secara strategi yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya. Dalam beberapa materi, dalam latihan yang diadakan oleh Gensforo, ini materi saya cuplik dari materi latihan. Kita mengenal di sini ada segitiga BI. Bisnis. Nah, ini merupakan rangkaian yang harus kita siapkan dalam pembangun bisnis ini. Kita lihat ada tiga segitiga. Nah, di sini yang paling dasar itu ada visi. Kemudian bingkainya ada tim dan leadership. Ini sangat penting. Harus kita pahami. Artinya dalam sebuah membangun bisnis ini kan kita tidak sendirian. Untuk bisa menemukan bisnis ini menyelesaikan. Jadi kita perlu ada tim. Berarti di sini perlu ada aset. Berupa sumber daya, SDM, yang harus kita bangun. Untuk misi saya kira ini sudah kita pahami bersama. Misi di kita tentunya tidak hanya sekedar bisnis. Tapi kita ada tujuan bisnis ini ini kan untuk mencari bekal ya. Jadi ada misi bisnis tujuannya untuk mencari bekal akhirat. Spiritualnya kan di situ. Sehingga jangan sampai misi bisnis dunia ini melebihi misi akhiratnya. Nah, kira ini sudah film. Semuanya bisa memahami konsep misi ini. Nah, di sini ada tim dan leadership. Nah, di sini ada perangkat ya. Jadi perlu kita harus memahami ada ilmu manajemen. Di sini ada bagaimana mengelola sumber daya manusia, HR, tim. Kemudian bagaimana menumbuhkan silargi dalam tim itu. Sehingga silargi kepemimpinan, seorang leader ini nanti bisa menakodai timnya. Sehingga bisa mencapai misi yang diharapkan. Nah, berikutnya pada fondasi yang harus kita siapkan dipahami di awal ini ada cash flow ya. Cash flow ya. Kemudian di atasnya ada komunikasi. Sistem legal. Nah, baru terakhir ini produk. Yang saya menunjukkan di sini adalah di era sekarang, supaya produk ini kita bisa sustain. Nah, di sini ada legal ya. Legal ini perlu ada legalitas. Legalitas di kita, di negara, republik. Indonesia, kita tentunya ada pilihan beberapa legalitas untuk perusahaan yang kita bangun. Karena ini hubungannya adalah bagaimana kita bisa membangun networking yang baik. Membangun mitra yang saling menguntungkan. Nah, ini perlu ada payung yang kuat. Sehingga harus kita siapkan legalitasnya dalam menyiapkan bisnis kita supaya menjadi besar. Nah, kebaru nanti produk ini. Makanya untuk produk-produk yang menarik, yang unik, memang ini tidak dimiliki orang-orang lain, ini kita juga bisa bangun. Legalitas dari produk ini dengan membuat misalnya hasilnya. Supaya, ini kan hak patent ya. Ini tidak. menjaga nanti ada duplikasi dan akhirnya kita kehilangan produk kita. Tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Ya, ini dari sebesar, ujung besar yang nanti harus kita siapkan. Perencanaan secara bertahap. Pada fase awal, kita harus sudah merencanakan hal-hal ini. Jadi, kita bisa membangun kerangka nanti desain dalam pengelolaan bisnis kita. Baik, berikutnya. Ini segment yang sudah harus kita pahami. Clopit is clean, cash is clean. Jadi, di sini bisa gagal kalau kehabisan cash. Ibaratnya tadi, kendaraan, pesawat, ini tidak bisa tinggal landas ketika bahan bakarnya habis atau kehabisan. Clip berikutnya. Ini penjelasannya. Jadi, ibaratnya kalau profit itu menjadi raja, maka menjadi cash-nya itu ratunya. Kalau ratunya itu tanpa raja masih bisa berjalan. Tapi kalau ketika raja ini tidak bisa hidup tanpa ratu ahlinya, ketika misalnya cash-nya ada, tapi profit-nya tidak ada, bisnis ini masih tidak berjalan. Tapi kalau misalnya profit-nya ada, cash-nya tidak ada, ini siap-siap bisnis kita bisa gagal ya, atau mati. Contohnya begini misalnya, paling mudah. kita tahu setiap bulan misalnya dapat profit. Tapi ketika misalnya akhir bulan kita harus bayar biaya-biaya yang harus kita keluarkan, kita cek, tuh cash-nya tidak ada ya. Nah, ini kan bisa selesai. Tapi ketika selamanya misalnya cash-nya masih ada, profit tidak ada, kan masih bisa berjalan. Sampai bahan bakar itu habis pada akhirnya. Nah, artinya ketika cash flow lancar ini, profit kan bisa bisa mengikuti. Artinya ketika kita bisa mengelolanya, profit itu bisa kita dapatkan. Tapi sebelahnya, kalau misalnya profit-nya lancar, tapi cash flow-nya, cash flow ini belum tentu mengikuti. Kalau kita tidak mengelolanya, memanaginya dengan baik. Bagaimana bisa memanaginya? Next, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ya. Nah, dalam piramida keuangan, piramida finansial, kita harus memahami ada lima tool, ya, yang sangat esensi, prinsip dalam manajemen finansial. Nah, yang pertama adalah neraca. Neraca. Kadang ketika seorang yang sudah berusaha, misalnya, terlihat usahanya maju, berjalan, ya. tapi belum tentu ketika ditanya modanya berapa atau tumbuh modanya sudah berapa sekarang. Karena tidak dicatat. Dan, yang dirasakan adalah ketika misalnya berhasil itu, ketika misalnya perlu membayar sesuatu, cash-nya ada. Nah, ini tidaklah cukup. Makanya, ya, untuk membangun fondasi yang paling fundamental itu adalah kita harus memahami, ya, dengan membuat dasar pemahaman yang kuat, ya, terkait neraca ini. Ya, karena neraca ini kan di sini ada daftar, ya. Ada daftar harta, hutang, dan modal. Ya, ini yang menjadi dasar juga nantinya valuasi. Ya, valuasi usaha. Ya, valuasi usaha ini kan kepentingan yang utama ketika kita misalnya ingin mendapatkan tundikan dana, ya, dari pihak ketiga usahanya investor. Ya, biasanya kan ini neraca. Ya, neraca yang harus kita siapkan. Nah, jadi berikutnya setelah ada fundamental yang harus kita siapkan kan ada laporan. Laporan berikutnya adalah yang menunjukkan ke dalam proses, ya, proses bisnis. Ya, ada dua laporan di sini. Ini laba rugi dan aruskas. Ya, kalau misalnya laba rugi kan kita bisa menjelaskan, melihat kukur pendapatan dan biaya sehingga nanti dapat selisihnya positif berarti untung kan berapa. Kemudian aruskasnya ini adalah untuk menunjukkan putaran uang yang masuk dan keluar. nah, kalau misalnya paling mudah akan ini bisa terus, keluar, Kadang, ketika misalnya usaha yang berjalan sulit kita menukur uang yang masuk ataupun untungnya itu adalah ketika uangnya itu tidak tercatat, yang masuk tidak tercatat rapih. kadangkala belum dihitung sudah dipakai. Dipakai bayar sesuatu atau beli sesuatu. Sehingga catatannya hilang. Sehingga kalau mau mudah, ya, terutama ini aruskas. Aruskas itu harus satu pintu dalam penyimpanan. Ya, paling mudah misalnya aruskas ini kan laporan uang yang masuk dan keluar itu adalah dari rekening koran. Rekening koran bank. Nah, jadi supaya terpisah dan tercatat dengan baik, setiap ada pendapatan yang masuk, itu harus masukin dulu. Terutukan dulu ke bank. Nah, ketika diperlukan baru tarik lagi. Nah, nanti kan kita bisa lihat di laporan rekening koran bulanan. itu paling hal yang paling mudah bisa kita lihat. Uang masuk, uang keluar berapa. Kalau rabat rugi kan tentunya harus dihitung. Pengeluaran-pengeluaran tadi ya, dari pendapatan dan pengeluaran. Sehingga nanti ada selisih keuntungan yang kita peroleh. Kemudian, berikutnya di lantai yang paling tengah. Ini ada bisnis, model bisnis atau bisnis model formula. Formula ini sangat penting bagaimana kita bisa menentukan bisnis ini bisa mendapatkan pendapatan dan membayar biayanya. Ini kita bisa melihat. Kemudian, budgeting. Budgeting, kita harus bisa mengukur kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga kita bisa membuat proyeksi kita di lama waktu kapan nih pasi pertama bisnis ini bisa terlewati. Bagaimana kita bisa melewatinya di pasi berikutnya. Ada proyeksi budget yang bisa kita ukur. Tentunya, untuk bisa membuat budget operasional dan kita bisa mengukur proyeksi kebutuhannya, ini kan perlu tools, perlu kita ukur. Nanti di slide berikutnya kita bisa melihat penjelasan lebih lanjut. kemudian yang kelima baru ada monitoring pengawasan. Pengawasan ini kalau dalam yang harus kita siapkan laporan keuangan tadi yang bisa disajikan secara bulanan. Ada laporan Raja, Lugiraba, Ariska. Kemudian kalau sudah perusahaan yang sudah mulai terstandarkan itu ada perubahan. Perubahan modal. ini hal yang harus kita siapkan. Kita lihat satu-satu berikutnya. Pertama adalah neraca. Untuk ketika awal-awal ini biasanya yang ketika ditulit ditanya modal di sini berapa yang ada. Terus uang kasnya yang dimiliki itu ada berapa. Apakah ada di sini. Laporan sederhana misalnya di sini. Di sini kan neraca ini kita bisa melihat nantinya kas. Kas ini uang cash. Harta di sini kan ada uang cash yang kita pegang. Misalnya di berangkas. Ada yang di bank. Ada juga dari di utang. Di inventory. Sehingga kita bisa melihat kisarannya. Kemudian ada yang berupa fix ya. Aset bangunan di sini misalnya. Jadi yang paling liquid itu mudah digunakan ya. Cash itu kan paling mudah dipergunakan untuk alat pertukangan atau perdagangan. Nah makin kebawah itu yang paling semakin susah dipergunakan. Tidak bisa langsung. Misalnya mesin. Ini bisa dipakai menjadi alat bayar. Ketika misalnya membutuhkan cash kan harus dilepas dulu atau dijual. Kemudian di sebelah kanan di sini ada posisi hutang. Modal ya. Semakin jangka pendek waktunya ya paling atas. Yang ini ya. Sehingga di sini kita bisa melihat balance-nya pencatatannya. Serta harta dan total hutang itu ini harus seimbang posisinya dalam pencatatan laporan. Tentunya hal ini nanti perlu ada penjelasan khususnya. Ini saya ingin memberikan insight dulu. Pentingnya bagaimana kita harus memiliki dan menyiapkan catatan berkait neraka perusahaan. Berikutnya. Slide berikutnya. Ini contoh laporan laporan rugi. sehingga kita kita ketahui mulai dari penjualan kemudian dikurangi harga pokok penjualan APP-nya maka kita akan mendapatkan keuntungan kotor atau lamba kotor. Kemudian di situ ada biaya-biaya setelah dikurangi biaya-biaya barulah menjadi keuntungan bersih. Kemudian kalau laporan arus kas ini kan laporan orang masuk dan keluar sehingga nanti sisa saldo akhirnya sisa berapa. Dari yang masuk berarti kita catat positif kalau yang keluar digunakan berarti kan negatif. Sehingga nanti dijumlahkan saldo kas akhirnya itu akan terlihat uang masuknya berapa biaya-uang yang keluar itu berarti dipakai membayar kewajiban-kewajiban berapa sehingga saldo kas akhirnya itu ada berapa. Ini berbeda dengan tentunya laporan lamba rugi. ini hanya melihat aktivitas uang masuk arus kas putaran uangnya itu ada berapa tentunya yang masuk itu. Ini biasanya dilihat sepentingannya ketika volume putaran yang berputar itu berapa. Itu bisa dilihat dari laporan arus kas berikutnya slide berikutnya ini yang ketiga tadi model bisnis dan formulanya bagaimana kita bisa melihat mencari formula atau model bisnis ini. Next berikutnya slide berikutnya jadi kalau teorinya model bisnis ini ibaratnya blue pin strategi yang akan dilakukan karena disini menggambarkan bagaimana ini sebuah perusahaan ini bisa membuat strategi apa yang ingin kita berikan. Nah ini blueprint itu kan bisnis dasar yang harus kita siapkan. Nah caranya berikutnya hal yang paling mudah untuk kita mengidentifikasi bisnis model ini adalah dengan kita jabarkan dalam bisnis chart model. Ini yang paling banyak sekali kita bisa peroleh teorinya. Yang utama adalah ini caranya kita bisa melihat bisnis model kita ini seperti apa karena dari kotak-kotak ini kita bisa membuat rencana strategi bagaimana kita bisa membuat proses yang kita lakukan untuk mewujudkan bisnis kita. Nah hal yang penting yang memang harus kita cari di sini dari bisnis model ini berikutnya slide berikutnya yang utama yang harus kita lihat dari bisnis model itu kita akan ingin melihat bagaimana bisa melewati pasir dan menghasilkan konsep nah di sini yang dicari adalah revenue stream cross-structure revenue stream itu bagaimana perusahaan itu mendapatkan sumber-sumber pendapatan kemudian ini kan dari revenue stream pendapatan kita kurangi dengan biaya-biaya HPP maka jadi labat kotor nah kemudian biaya yang harus kita keluarkan setelah itu kan ada di cross-structure gaji SDM dan sebagainya sehingga nanti akan mendapatkan seliti ya klausi untung ya nah disitulah nah di tengah ini yang kita cari adalah strategi strategi berapa persen kemudian biaya-biaya itu berapa persen nah bagaimana cara bisa data ini maka harus dilakukan adalah change parking itu dibanding dari bisnis serupa yang ada ya yang ada sehingga kita bisa melihat ya misalnya struktur biaya di revenue stream itu HPP-nya itu keumumannya itu berapa ya kalau misalnya yang sudah bergelut di perusahaan di bidang ini kemudian membuat bisnis sendiri kan sudah paham tentunya sudah bisa mengetahui tapi kalau yang tidak tahu misalnya kita bisa mencari pembanding tentunya kita harus mencari ya melalui literatur ataupun misalnya ya itu dibanding yang paling mudah itu ya nah tentu misalnya begini yang paling bisa kita paham kita harus penting membanding kita bisa mengukur posturnya nah contoh misalnya yang paling mudah usaha misalnya kuliner kuliner jualannya makanan ya ada makanan dan minuman ya pada umumnya usaha makanan dan minuman ini yang paling biaya HPP-nya harga harga penjualannya itu rendah pada umumnya kan contohnya misalnya minuman minuman meskipun yang menentukan ini juga ada beberapa faktor ya nah ini minuman ya jadi kita harus tahu berapa sih standar umumnya HPP-nya misalnya makanan itu skalanya yang pada umumnya bisa dikisaran 35% misalnya yang terendah HPP-nya itu nah kemudian ketika kita cek usaha misalnya serupa yang kita lakukan yang jualan makanan misalnya HPP kita ternyata misalnya 50 50% dari yang kita jual artinya ada selisih ketika ada yang lain bisa 35% maka kita harus mencari apakah kita juga bisa memperoleh harga yang sama sehingga strategi pricing tadi akan lebih lebar dalam mengatur strategi kalau misalnya sangat ketat HPP-nya sangat tinggi ketika kita tinggikan misalnya ditambah dengan margin itu kan bisa jadi terlihat ketika melihat kita ke tetangga kompetitor kita misalnya kan disana harganya bisa lebih murah dari kita bisa jadi mereka itu bisa mendapatkan harga HPP lebih murah sehingga harga jualnya tidak terlalu tinggi nah kita misalnya dengan HPP-nya yang 50 kalau kita harga jual dengan 50 lagi kan jadi kita tidak mendapatkan nampak apa misalnya selisihnya selisihnya 10% sementara yang lain bisa menjual dengan harga sama dengan HPP kita yang jelas secara kompetisi akan sulit bersaing karena kita mendapatkan HPP yang lebih tinggi nah sehingga ketika ini penting sekali melakukan riset kita bisa membandingkan dengan usaha yang sejenis sehingga kita bisa mendapatkan postur yang ideal buat kita dan kita bisa melakukan strategi apakah dengan melakukan strateginya misalnya efisiensi misalnya strateginya cross leadership kita harus bisa mendapatkan HPP terendah sehingga harga jual kita lebih kompositif lebih miring daripada yang lain ini kan perlu adanya itu dibanding keumumannya dengan usaha-usaha yang sejenis semakin rendah HPP yang kita bisa dapatkan maka pricing strateginya ini akan lebih lebar sehingga kita lebih fleksibel dalam mengatur strategi tarif kita dibanding dengan sekitar kita contoh misalnya jual air minum misalnya kemasan posisinya ini akan berbeda-beda tergantung juga keumumannya antara misalnya di warung biasa dengan ketika dijual misalnya di lokasi bandara akan sangat berbeda artinya kalau berapapun saiznya ataupun tarif yang kita berikan kita ketika mendapatkan harga HPP yang paling rendah itu akan semakin lebar artinya kalau harga pasarnya yang misalnya tinggi mereka dijual pasti marginnya akan semakin besar tapi ketika misalnya HPP kitanya terlalu tinggi yang kita peroleh akan tetap kecil ini perlu kita cari strateginya akan menjadi berkembang nantinya jadi kita mencari pemasok yang paling utama supaya mendapatkan harga yang lebih rendah atau misalnya kita membuat bahan baku sendiri kita mendapatkan harga yang lebih rendah dan seterusnya ini menjadi pertimbangan dalam mencari strategi pricing yang kita siapkan baik berikutnya slide berikutnya nah formula untuk kita bisa melewati paste cari makan itu kan yang paling sederhana kan kita harus mengidentifikasi biaya yang harus kita keluarkan nah disini kita harus mengukur HPP tadi dari HPP yang paling kompetitif serendah serendah rendahnya dari keumumannya sesuai dengan bisnis yang sejenis misalnya atau bahan baku yang sejenis kemudian tentukan disini kita harus bisa mengukur quick happen point berapa pendapatan itu bisa menuruti seluruh biaya balance ini yang paling minimal selebihnya setelah melewat CBP itu kan margin semakin tumbuh sampai akhirnya lewat bisa melewati fase berikutnya cari duit ketika kebutuhan operasional ini sudah tercukupi dengan baik sehingga target berikutnya target target finansial omzet yang kita harapkan untuk bisa menyusun ini tentunya tidak mudah 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 amat kita harus betul bisa mengukur dan menyiapkannya karena tidak cukup misalnya perubahan harganya ini kita harus long term jadi kita harus menjaga stabilitas ke depannya ketika ada perubahan kita tetap bisa menjaga stabilisasi dari bisnis kita berikutnya slide berikutnya nah keempat dan yang kelima pengawasannya jadi bagaimana kita bisa melakukan budgeting ini ini sangat penting next berikutnya ini beberapa alasan ya kenapa kita penting membuat budgeting slide berikutnya nah ini biasanya alasan-alasan yang muncul ya ketika tidak membuat budgeting saya kira ini bisa menjadi salah satu jawaban kenapa biasanya tidak dilakukan tapi kadang-kadang misalnya kan tadi dengan niatnya coba-coba yaudah jalani dulu tanpa dipikirkan lebih lanjut sehingga akhirnya tidak ya kalau namanya coba-coba tidak tidak disiapkan lebih lanjut kan ini biasanya belum dicatat belum disiapkan belum diukur baik berikutnya slide berikutnya manfaat budgeting tentunya kita bisa mengukur ya tadi kita bisa melakukan pengawasan dengan baik kalau kita sudah bisa menyiapkan melakukan evaluasi itu kan harus ada standar standar indikator capaian untuk bisa mencapai indikator capaian tertentu kita harus punya dasar perhitungan yang bisa kita ukur misalnya targetnya 10 ingin menjadi 20 kalau ada catatan budget awal kita kan mudah melihat kita sudah naik berarti kan kita bisa evaluasi juga memudahkan perencanaan dalam pekerjaan baik berikutnya next nah untuk mengatur perencanaan budget ini kan tentunya tidak kaku-kaku amat artinya kita harus bisa dengan monep itu kan kita bisa bisa meninjau ulang review meneview secara berkala kemudian proyeksi dilakukan proyeksi keuangan tidak berdasarkan tahun tapi juga bisa berdasarkan pencapaian tertentu milestone kita dalam kurun waktu kurang dari setahun juga bisa dilakukan sesuai dengan target tahapan yang kita siapkan berikutnya slide berikutnya ini contoh monitoring dalam sebuah manajemen monitoring sangat penting dalam sebuah dashboard intinya kita harus bisa menukur standar capaian kita ada indikator capaiannya berupa harian pekanan atau bulanan sehingga kita bisa mengukur proses bisnis kita next berikutnya jadi ini sebagai pengantar bagaimana kita bisa membangun bisnis kita dengan baik ini tidak cukup dengan modal keberanian saja atau kebaik saja tapi harus juga diikuti dengan kompetensi ilmu yang harus kita terus cari dengan dasar ini maka kita bisa mengukur dan bisa menyiapkan bisnis ini dengan besar banyak sekali pelatihan-pelatihan yang nanti bisa diikuti di genfo ini tentu kita tinggal melihat kalau ingin mengikuti dari dasar kita bisa mengikutinya dari awal tapi kalau misalnya sudah berjalan bisnisnya kita bisa melakukan evaluasi kemudian pada sisi mana kita perlu meningkatkan knowledge terkait pemahaman bisnis ini karena banyak sekali yang harus kita siapkan ada tadi prinsip fundamental yang harus disiapkan itu setiap pastinya itu perlu ada pemahaman yang kuat terus-menerus apalagi dengan dinamika yang sekarang ada terus berjalan kita harus nantiasa harus terbuka untuk mencari dan terus belajar baik demikian untuk beberapa pengingat penguatan kembali terkait dengan bagaimana kita bisa membentuk logistik dari bisnis kita sehingga tujuan kita harapan yang kita inginkan ini bisa dicapai banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lain yang tentunya Bapak Ibu sudah alami sehingga bagaimana kita bisa menangkap masalah yang ada kemudian kita bisa melakukan review dan rencana tindak lanjut untuk bisa mengatasi masalah itu karena masalah itu tentunya tidak bisa kita hilangkan tapi bagaimana kita bisa mengendalikannya sehingga kita bisa tetap menjaga ritme dan mencapai target yang kita inginkan baik demikian Bapak Ibu untuk Trigger bagaimana literasi terkait bisnis ini memang sangat kita perlukan dan kita tidak bisa belajar dari pengalaman kita sendiri tentunya belajar dari keperhatian orang lain ini tentunya akan mempercepat akselerasi pertumbuhan bisnis kita demikian mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun hal-hal yang tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Dr. Hadi yang sudah menyampaikan materinya pada webinar sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 barangkali bisa kami terima satu pertanyaan jika Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Hadi silakan untuk bisa raise hand apakah ada ya nampaknya mulai mencerna begitu ya tadi yang terakhir tentang change your mindset ya bahwasannya memang ilmu itu literasi balik lagi bisnis pun kita perlu literasi untuk akhirnya bisa mengembangkan bisnis begitu kan agar bisnisnya terus berkelanjutan tadi ada yang chat slide-nya bisa di-share nanti akan kami ini slide-nya boleh di-share kah Dr. Hadi boleh silakan oke nanti kami akan share slide presentasinya di grup webinar baik apakah ada yang ingin bertanya ya jika tidak ada mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita pada webinar sore hari ini kami mengucapkan jadukum kepada Dr. Hadi yang sudah menyempatkan waktunya di tengah perjalanan di tengah kesibukan untuk akhirnya bisa sharing kepada kita terkait bisnis dan pengembangannya baik kita tutup webinar sore hari ini dengan bersama membacakan khabdallah isifar dan doa kepada Tuhan alhamdulillah terima kasih banyak bapak ibu semuanya insya Allah akan kami share dan upload di Genpro di Youtube Genpro TV ya terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih.